Sunnah Nabi itu kan boleh dibilang kebiasaan Nabi kan Jadi kalau kita bisa kaitkan itu, katakanlah kita lakukan itu bagaimana Nabi mengerjakan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi Itu Masya Allah efeknya ke otak kita luar biasanya, banget luar biasanya Makanya saya sering kadang-kadang dirumah itu hobi nyusun sendang Kenapa? Setiap hal baru yang kita kerjakan itu memberikan refresh Saya udah agak lama gak cuci piring dirumah, sekarang saya mulai cuci piring, seneng Ternyata efeknya luar biasa, kognitif kita, kecerdasan kita itu meningkat semua Termasuk juga berkaitan dengan atomic habit itu Salah satu yang saya garis bawa di buku itu adalah Bahwa ternyata kebiasaan itu tercipta atau terbentuk Kalau apa? Kalau kita fasilitasi Jadi sekarang kalau kita mau memfasilitasi Niatan kita untuk mengikuti perintah Allah tentang makanan tadi Yaitu halal baik dan tidak berlebihan Maka meja makan kita isilah dengan itu Supaya nanti kalau kita makan Dia makan itu lagi, itu lagi, itu lagi Hal-hal yang baik Akhirnya apa? Kita mulai dapatkan itu kebahagiaannya Baik sangka dapat, segala macam Efek bagusnya dapat semua Karena kita fasilitasi itu sesuai dengan kaedah hadisnya atau mungkin ayatnya tadi Ya, jadi ya kita melakukan itu bukan sekedar untuk hidup sehat Tapi bagian dari kita melaksanakan fitrah Padahal dan inilah bagian dari apa Kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, sehingga nanti apa? Lama-lama tubuh kita itu akan apa ya? Kalau ada sakit pun dia akan benar sendiri gitu Ya, tubuh kita itu sebenarnya sudah dibekali Allah dengan penyembuhannya sendiri Percaya deh, anda mungkin Kalau mungkin ya, lihat nih Saya kemarin tuh ada luka di mana ya? Di sini ya? Kena pisau Kenapa saya sering pakai pisau? Karena saya sering kupas buah Di dalam Kenalah pisau, terus akhirnya saya apain? Ya, saya tekan aja Tekan, sampai berhenti dia, saya biarin aja Lama-lama kan dia anu-anu sendiri, nutup sendiri sebenarnya Kecuali besar ya Kalau besar lain cerita Tapi kalau yang kecil-kecil itu kadang-kadang saya ngerti bahwa dia kan nutup sendiri Asal jangan banyak gerakan Ya, jangan kasih apa-apa pun Kalau mau kasih apa-apa jangan aneh-aneh gitu kan Apa? Aneh-aneh maksudnya apa? Ya, kayak vidin, iodin gitu kan Sebenarnya kan buat antiseptik Sebenarnya dia juga sudah punya di sini Gitu loh, nah ini kalau apa? Kalau kita tahu ilmunya, kita yakin dengan tubuh kita Bahwa dia bisa memperbaiki dirinya sendiri Kalau apa? Kalau hati kita itu yakin Gitu Jadi, kalau anda ketemu dengan orang-orang yang penyakit-penyakit berat Seperti stroke, kanker, segala macam itu Yang anda harus perbaiki dan semangat itu adalah hatinya Berikan dia baik sangka Sehingga kalau lah dia mati Dia mati dalam keadaan baik sangka kepada Allah Kalau lah dia sembuh dengan izin Allah Dia sembuh menjadi orang yang jauh lebih sehat dan lebih taat kepada Allah Itu kan kuncinya Ya, seperti itu Terima kasih Terima kasih